Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap sebanyak 6 orang pelaku begal sepeda yang selama ini beraksi di wilayah Jakarta Selatan. Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya berhasil amankan 6 pelaku begal sepeda di kawasan Blok M, Bintaro, dan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pengungkapan berawal dari 3 laporan yang masuk dari para korban begal sepeda tersebut. Pembegalan ini terjadi sekaligus 3 dalam sepekan. Dalam aksinya para pembegal merampas handphone korban yang sedang bersepeda. 3 dari tersangka bertugas sebagai eksekutor dan 3 tersangka lainnya sebagai penadah. Korban dari pembegalan sepeda memberikan saran kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati jika ingin bersepeda. Dari aksi pembegalan tersebut, para tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan hukuman kurungan penjara selama 9 tahun. Dari Jakarta, Wahyu Purnamasari dan Ibnu Tribrata TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara keras mengutuk aksi serangan teroris yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala Negara juga telah memerintahkan untuk mengusut, tuntas, dan membongkar jaringan teroris yang diduga berasal dari kelompok Mujahidin, Indonesia Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara tegas mengatakan mengutuk keras serangan aksi teror yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin, Indonesia Timur tersebut telah menewaskan sebanyak 4 orang warga. Tindakan ini kemudian mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Kepala Negara juga tak lupa menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban. Presiden Jokowi juga mengatakan pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga yang menjadi korban kebiadaban aksi teror tersebut. Di sisi lain, orang nomor satu di Indonesia tersebut mengatakan bahwa tujuan aksi teror tersebut tidak lain untuk memprovokasi dan menciptakan teror atau ketakutan di tengah masyarakat. Jokowi juga sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mengusut, tuntas, dan membongkar jaringan pelaku. Dari Jakarta, tim liputan Triberata TV melaporkan. Demikian Triberata headline hari ini, tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam, Triberata.